Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saya akan membacakan kitab wahyu pasal 8 dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Wahyu pasal 8 dari ayat 1 dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh. Maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malekat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan tujuh sangka kalah. Maka datanglah seorang malekat lain dan ia pergi berdiri dekat misbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas misbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malekat itu di kehadapan Allah. Lalu malekat itu mengambil pedupaan itu mengisinya dengan api dari misbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Bapak ibu, saudara-saudaraku sekalian, ada satu hal yang sangat menarik dari pembacaan ayat-ayat Alkitab kita ini. Yang sebagian masih tidak kita pahami dengan lengkap. Tetapi yang pertama yang kita dapat peroleh dari pembacaan ayat-ayat ini adalah Adanya doa orang-orang kudus yang ada di hadapan Allah. Apakah doa orang-orang kudus dan sebuah pedupaan emas? Apakah saudara termasuk orang-orang yang memiliki doa? Dalam pedupaan emas ini. Coba saudara perkarakan dengan serius. Apakah saudara memiliki doa? Di hadapan Allah. Dengan pedupaan emas. Jarang ini diberitahukan kepada jemaat. Ternyata doa orang-orang kudus itu memiliki Waktu eko yang panjang sampai di kekekalan saudaraku. Tentu orang-orang yang menaikkan doa seperti ini Adalah orang-orang yang nanti akan diperkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak mungkin orang yang doa Doanya sampai di hadapan Allah Lalu orang itu tidak sampai ke hadapan Allah Doa-doa yang disimpan Dalam pedupaan emas ini Pasti orang-orang yang akan diperkenan ada di dalam keluarga kerajaan Allah Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan serius hal ini Untuk memperkarakannya pada kesempatan ini Tentu yang dikehendaki oleh Allah Saudara memiliki komitmen, memiliki tekat Untuk memiliki doa sampai di hadapan Allah Tetapi yang penting disini saudara Menjadi orang kudus Ini bukan doa sembarang doa Banyak orang berdoa Tetapi apakah dia orang kudus Sebab hanya doa orang kudus Yang dipersembahkan Di atas misbah Di hadapan tahta Allah Ada pedupaan emas yang naik ke hadapan Allah Seperti asap kemenyan bersama-sama dengan orang-orang kudus Bersama dengan doa orang-orang kudus itu Betapa celaka Kalau saudara tidak memiliki doa ini Betapa mengerikan Jujurnya saudara Banyak orang yang tidak memiliki doa yang dipersembahkan Sampai tahta Allah Tidak banyak Tentu ini adalah doa orang-orang kudus Bukan zaman sekarang saja Pasti sejak dulu Sampai nanti ketika dunia Akan berakhir Saya sendiri tergetar Saudara Ketika Tuhan menunjukkan ayat ini Saya memperkarakan hal ini Di dalam hidup saya Apakah saya sebagai seorang pendeta Yang memimpin doa di kerija Bahkan sekarang ini memimpin doa setiap pagi Doa saya benar-benar Naik kehadapan tahta Allah Ada semacam kecemasan kecil yang merambat Di dalam lubuk hati saya Ada kecemasan Saya sudah berusaha untuk hidup benar Saya sudah berusaha untuk hidup suci Tetapi masih ada kecemasan di dalam hati saya Apakah doa-doa yang saya naikkan Di hadapan Allah Digolongkan Diklasifikasikan Sebagai doa orang kudus Di dalam kekristenan Muncul Pengertian yang salah Tentang orang kudus Ada gereja-gereja yang menetapkan Orang-orang tertentu sebagai orang kudus Di dalam sejarah gereja Jadi penetapan orang kudus itu Oleh gereja Oleh pemimpin gereja Yang dianggap sakral Sementara pemimpin gereja itu Belum juga ditetapkan Sebagai orang kudus Yang melegenda Tetapi kemudian hari Setelah dia meninggal Mungkin juga ditetapkan oleh Penerusnya sebagai orang kudus Mestinya bapak ibu Mestinya bapak ibu Sedaraku sekalian Setiap orang percaya itu Harus menjadi orang kudus Setiap orang percaya Setiap orang Kristen Mestinya menjadi orang kudus Di dalam 1 Petrus Pasal yang kedua Ayat yang ke-9 Firman Tuhan mengatakan Tetapi kamulah bangsa-bangsa Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Dalam terjemahan bahasa Inggris Ada yang menerjemahkan Musketeers Hulu balang Kita hulu balang-hulu balang Kerajaan Dan rajanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus Bangsa yang kudus Kamu Bangsa yang kudus Jadi saudara-saudaraku sekalian Orang kudus itu kita Mestinya kita Bukan orang-orang tertentu Yang bisa dihitung dalam jumlah belasan Atau puluhan Tapi semua Orang percaya Mestinya Walaupun kenyataannya memang tidak Saudara Tapi mestinya Kita semua Adalah orang-orang kudus Kalau surat Petrus ini Saudara Kalau kita lihat Di pasal 1 Saudara Ayat yang kedua Disitu dikatakan Kita adalah orang-orang yang dikuduskan Orang-orang kudus Tuhan Jadi kita Tidak boleh merasa Jauh dari Jauh dari Dengan orang lain Orang mau menilai apa Itu tidak menentukan Keadaan dan nasib kekal kita Orang menilai apa Atas kita Itu tidak memberi kita value Sama sekali Saudara dan saya Saudara dan saya harus Memiliki Tekad Ambisi Untuk menjadi orang kudus di mata Allah Supaya doa kita Pujian kita Dan segala sesuatu yang kita lakukan Untuk pekerjaan Tuhan Menjadi persembahan yang Kekal Yang abadi Saudara Yang sustainable Yang Terus menerus Membumbung Bersama asap Kedupa Kedupaan emas Di hadapan Allah Jadi Jangan merasa Saudara Orang biasa Sebab Kalau saudara Merasa Orang biasa Saudara Tidak Menghargai Darah Yesus Yang ditumpahkan Di Bukit Kalvari Darah Tuhan Yesus Ditumpahkan Di Bukit Kalvari Yang hari ini Kita rayakan Dalam perjamuan kudus Supaya untuk Menguduskan kita Menguduskan kita Artinya Yang pertama Saudara Dosa-dosa kita Yang kita lakukan Sejak kita Lahir Sampai kita Meninggal dunia Dianggap selesai Di kayu salib Yang kedua Kudrat dosa Di dalam diri kita Naluri Dosa Pikiran Dosa Hasrat Dosa Di dalam diri kita Harus Harus Dihapus Sama sekali Supaya Kudrat dosa kita Diganti Kudrat Allah Dimana kita Memiliki Moralitas Kesucian Allah Dulu Saya tidak Mengerti Sekarang Saya mengerti Maksud dosa Yang tidak dapat Diampuni Itu Sering Saya Menjawab Dosa yang Tak dapat Diampuni Adalah Dosa yang Tidak Diselesaikan Kalau Dipersoalkan Lagi Kan semua Sudah selesai Di kayu salib Apanya Lagi Yang belum Selesai Yang belum Selesai Itu Sifat Sifat Dosa Di dalam Diri Kita Jika Ini Tetap Ada Di dalam Diri Kita Maka Inilah Yang Tidak Terampuni Ini Dosa Yang Mendatangkan Maut Saudaraku Kalimat Yang Saya Dengar Sebelum Saya Berkhutbah Ini Dan Saya Bertanya Apa Yang Harus Kusampaikan Ya Tuhan Dan Kalau Saya Sudah Berdoa Untuk Itu Saudara Saya Tidak Memberi Celah Melihat Gadget Saya Tidak Memberi Celah Sama Sekali Saya Hanya Terus Memandang Tuhan Saya Terus Memandang Tuhan Dan Kalimat Yang Saya Dengar Di Dalam Hati Saya Adalah Jangan Main-main Dengan Dosa Jangan Anggap Meremeh Dosa Sebagian Saudara Bahkan Sebagian Besar Saudara Adalah Orang-orang Yang Menganggap Remeh Kesalahan Yang Saudara Lakukan Saudara Saudara Anggap Itu Masalah Kecil Atau Saudara Punya Alasan Karena Orang Lain Yang Menjadi Penyebab Atau Kausalitas Atau Saudara Berpikir Suatu Hari Saudara Akan Meninggalkannya Tidak Akan Melakukan Lagi Yang Keempat Saudara Akan Segera Menyelesaikannya Dengan Tuhan Tetapi Saudara Tidak Serius Meninggalkannya Tadi Saya Katakan Bahwa Kodra Dosa Niat Dosa Sifat Dosa Kita Harus Benar Benar Dibuang Dihilangkan Lalu Diganti Dengan Moralitas Kesucian Allah Dari Niat Berbuat Dosa Menjadi Niat Hanya Untuk Menyenangkan Hati Allah Dan Sebagian Besar Saudara Belum Sampai Pada Tingkat Ini Padahal Umur Saudara Sudah Mendekati Dipanggil Tuhan Karena Sudah Tua Atau Kalaupun Anda Belum Tua Mungkin Saudara Tidak Sampai Tua Saya Mengajak Saudara Untuk Masuk Dalam Gerakan Hidup Suci Kotbah Ini Tidak Bermaksud Untuk Menutup Nutupi Dosa Yang Kita Lakukan Bukan Mengintimidasi Saudara Tapi Kotbah Ini Mengiring Saudara Mengantar Saudara Ke rumah Bapak Agar Saudara Layak Masuk Rumah Bapak Tidak Ada Sesuatu Yang Najis Yang Boleh Masuk Kedalam Kota Yerusalem Saya Menyampaikan Ini Juga Dengan Tanggung Jawab Artinya Saya Sendiri Tidak Boleh Berbuat Salah Tentu Saya Ini Seperti Ikan Arwana Di Dalam Akwarium Sendiri Karena Saya Gembala Senior Kutbah Tentang Kesucian Langit Baru Bumi Baru Saya Terus Dikoreksi Orang Dan Dilihat Bagaimana Hidup Dan Itu Sebuah Tuntutan Dan Di Dalamnya Saya Punya Pertanggung Jawaban Tidak Apa-apa Hidup Ini Singkat Kalau Kalau Kita Menghargai Korban Yesus Di Kayu Salib Yang Memikul Semua Dosa Dosa Kita Maka Kita Menyediakan Diri Untuk Diproses Oleh Tuhan Di Dalam Dan Melalui Roh Kudus Untuk Mencapai Kekudusan Seperti Yang Allah Kehandaki Bukan Kekudusan Standar Kita Bukan Kesucian Standar Manusia Bukan Kebaikan Standar Kita Tapi Kekudusan Standar Allah Inilah Yang membuat Kita Mau tidak Mau Setiap Hari Harus Berurusan Dengan Tuhan Setiap Hari Harus Membuka Diri Dan Mempertanyakan Adakah Sesuatu Yang Salah Di Dalam Hidupku Di Matamu Ya Tuhan Inilah Yang Membuat Kita Tidak Bisa Tidak Mau Tidak Mau Menghadap Tuhan Dan Minta Dikoreksi Periksa Aku Selidiki Aku Tuhan Bukan Sekedar Nyanyi Selidiki Aku Periksa Aku Tapi Jangan Sampai Ada Noda Di Dalam Diriku Yang Itu Membuat Aku Tidak Layak Di Hadapan Tuhan Sudara Sebagian Ini Telah Terbiasa Dengan Kesalahan Terbiasa Dengan Dosa Dan Sudara Merasa Fine Fine Saja Tapi Sudara Tidak Memperhatikan Perasaan Tuhan Bahwa Yang Sudara Lakukan Itu Mengganggu Perasaan Allah Tuhan Diam Tapi Tadi Saya Sudah Membaca Beberapa Ayat Dalam Kitab Wahyu Ketika Tuhan Tuhan Menghukum Bumi Ini Setengah Jam Diam Tuhan Bukan Tuhan Yang Jahat Tuhan Tidak Mengingini Kecelakaan Atas Manusia Kalau Sampai Cawan Murka Allah Dituangkan Tak Terperi Tak Terbayangkan Penderitaan Sawan Murka Artinya Tuhan Dalam Kesabarannya Menanti Kita Bertobat Menunggu Manusia Berhenti Berbuat Dosa Murka Allah Disimpan Dan Akan Dicurahkan Pada Waktunya Dan Tentu Sebagai Pelayan Jemaat Saya Menyampaikan Ini Kepada Sudara Supaya Jangan Sampai Sudara Ikut Terhukum Jangan Anggap Remeh Dosa Itu Setiap Kata Yang Kita Ucapkan Yang Itu Melukai Orang Itu Menyangkut Nama Baik Orang Jangan Lakukan Jangan Anggap Remeh Ketidak Jujuran Ketidak Jujuran Dusta Dusta Kecil Tetap Dusta Ada Ada Seorang Seorang Yang Kedapatan Di supermarket Mencuri Sampo Harga Rp80.000 Atau Berapa Waktu Ditanya Kenapa Kamu Curi Sampo Ini Kamu Juga Punya Uang Mestinya Kalau Hanya Uang Sekini Ya Iseng Hanya Cuman Rp80.000 Ini Bukan Soal Rp80.000 Rp80.000 Atau Rp80.000 Tetap Mencuri Kalau Itu Bukan Hak Sebagian Saudara Ini Sudah Terbiasa Dengan Reflek Dusa Reflek Bohong Ada Seorang Gadis Yang Bertemu Seorang Wanita Gadis Bertemu Dengan Seseorang Dia Jalan Dengan Pacarnya Di Sebuah Tempat Lalu Ibu Ini Nanya Loh Kamu Kok Disini Oh Iya Iya Bu Kebetulan Ya Mungkin Kenalam Loh Aku Mau Ketemu Mama Kamu Loh Karena Dia Jalan Dengan Pria Jadi Dia Seperti Ngan Aku Mau Ketemu Mama Kamu Loh Padahal Mamanya Di Luar Kota Si Tuan Nita Bilang Si Gadis Ini Tapi Diam Saja Lalu Nggak Lama Kemudian Si Mama Wanita Ini Telepon Kamu Lagi Jalan Disini Sama Talonmu Atau Pacarmu Iya Mam Itu Tadi Saudara Mama Lalu Si Wanita Itu Si Gadis Tanya Kok Bisa Ya Bilang Aku Mau Ketemu Mama Kamu Saya Bilang Itu Reflek Dosa Dan Anak Gadis Itu Anak Saya Saya Katakan Itu Reflek Dosa Reflek Oh Saya Hanya Maksudnya Mamamu Saya Nggak Dulu Kamu Lagi 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 Pacarnya Calonnya Gimana Wanita Ini Maksudnya Baik Wah Nih Kamu Jalan Dengan Lagi Lagi Terima Kasih Untuk Wanita Ini Untuk Ibu Ini Tapi Tidak Usah Pakai Reflek Dosa Sama Ketemu Mama Kamu Mau Ketemu Ibu Kamu Lah Ibunya Di Luar Kota Dia Bila Pak Kok Bisa Gitu Saya Bila Saya Bilang Itu Reflek Dosa Kita Itu Sering Punya Reflek Dosa Disentuh Dikit Betul Pria Lihat Wanita Cantik Yang Bening Refleks Reflek Dalam Percakapan Kita Punya Kesempatan Untuk Membanggakan Diri Kita Cerita Sesuatu Yang Kita Bisa Mendapatkan Apa Namanya Ujian Reflek Kalau Reflek Reflek Dosa Ini Kita Biasakan Waduh Bahaya Reflek Dosa Pendeta Dimimber Kesombongan Ketidaktulusan Mau Tunjukin Bahwa Dia Bisa Bahasa Ibrani Tidak Salah Khutbah Dengan Memberikan Penjelasan Dari Teks Asli Tapi Di Balik Itu Dia Berkata Aku Bisa Kenapa Saya Tahu Hal Itu Karena Itu Saya Lakukan Kesaksian Wah Saya Pernah Ketempat Ini Pernah Menyembuhkan Orang Sakit Dan Lain Reflek Dosa Kalau Itu Kita Biasakan Wah Kita Rusak Pulang Dari Mimbar Tuhan Bicara Waduh I was Wrong Kita Minta Ampun Tapi Besoknya Kotbah Kita Lakukan Lagi Pak Samalah Bapak Bapak Yang Lagi Di Jalan Dipotong Lalu Celeng Tereak Mak Istrinya Bilang Pap Jangan Gitu Sudah Ke Gerija Kamu Majelis Gerija Umur Sudah Mau 60 Tahun Ampun Tuhan Tahu Papa Kenapa Begini Doakan Aku Tuhan Ampuni Kami Berdoa Berdoa Besoknya Dipotong Lagi Jagal Biang Jagal Biang Tahu Artinya Asuh Itu Pakai Bahasa Batak Reflek Dosa Kita Punya Begitu Banyak Reflek Dosa Mengerikan Cawan Murka Itu Kalau Kita Tidak Mau Bersih Saya Bukan Orang Sempurna Basic Carakter Saya Basic Dasar Karakter Saya Belum Tentu Lebih Baik Dari Suara Justru Bisa Lebih Jahat Satu Gen Saya Buruk Dua Lingkungan Saya Waktu Muda Buruk Tiga Ada Lagi Saya Cerdas Saya Cerdas Bukan Mau Sombong Dulu Ilmu Ukur Saya Matematik Saya Sembilan Sepuluh Tidak Boleh Nilai Sepuluh Itu Zaman Saya Tidak Boleh Tapi Saya Sembilan Jadi Kalau Orang Pinter Itu Dosanya Juga Pinter Tahu Maksudnya Cerdik Munafiknya Cerdik Ngakali Orang Cerdik Munafiknya Cerdas Kalau Berbuat Dosa Itu Kurang Bisa Dilihat Orang Tapi Tuhan Bisa Melihat Semua Jadi Saya Bisa Lebih Jahat Dari Saudara Tapi Tapi Saya Tidak Mau Mengalah Dengan Diri Saya Sendiri Dari Dulu Saya Berdoa Matikan Aku Tuhan Tuhan Tidak Mati Mati Tapi Saya Terus Ulet Apalagi Sekarang Sudah Mulai Umur Menjelang Bukan Menjelang Sudah Senja Matahari Sudah Kemerah Merahan Mudah-mudahan Ada Perpanjangan Loh Kok Amin Yang Ngatur You Atau Tuhan Oh Ya Mendoakan Maksudnya Terima Kasih Jadi Matahari Saya Kemerah-merahan Di sana Tidak Diturunkan Oleh Tuhan Jadi Tetap Disitu Tapi Kalau Matahari Bapak Itu Diturunkan Buru-buru Bapak Itu Yang Mana Saya Nggak Nunjuk Doa Orang-orang Kudus Maksudnya Sebuah Percakapan Dengan Tuhan Kehidupan Bersama Tuhan Yang Dilestarikan Di dalam Buku Kehidupan Goresan Abadi Yang Akan Terus Diingat Di Kekekalan Wah Luar Biasa Catatan Buruk Dan Jahat Akan Dibuang Bersama Manusianya Kedalam Api Kekal Tetapi Orang-orang Kudus Catatan Abadinya Bersama Dengan Orang-orang Nya Akan Bersama Dengan Tuhan Di Kekekalan Saya Waktu Mau Bicara Ini Saya Tahu Anda Mau Tepuk Tangan Waktu Kalimat Terakhir Yang Saya Ngomong Ini Saya Tahu Anda Tepuk Tangan Tapi Saya Takut Anda Tepuk Tangan Tanpa Bertanggung Jawab Anda Tepuk Tangan Anda Harus Memenuhi Saudara Harus Hidup Di Dalam Kekudusan Saya Kira Ada Pria-pria Di Sini Yang Berjuang Untuk Hidup Kudus Tapi Sempat Terhenti Karena Merasa Letih Wah Tidak Bisa Hidup Kudus Kenapa Tidak Bisa Menyangkal Gairah Libidu Gairah Seks Ibu-ibu Kenapa Tidak Bisa Menyangkal Keinginan Punya Barang Atau Materialismenya Kenapa Tidak Bisa Membuang Kebencian Dendam Di hati Saudara Terhadap Orang Yang Melukai Saudara Jangan Putus Asa Saya Dan Saudara Sama-sama Manusia Dan Saya Berjuang Untuk Itu Berjuang Perjuangan Yang Sungguh-sungguh Akan Membuat Kita Bertumbuh Kalimat Doa Yang Sering Saya Ucapkan Di Dalam Nama Yesus Saya Memanggil Yang Mulia Tuhanku Yesus Sebagai Saksi Doa Yang Sering Saya Ucapkan Adalah Aku Hidup Hanya Untuk Menyenangkan Engkau Tuhan Aku Hidup Hanya Untuk Menjadi Anak Kesukaan Tuhan Buat Buat Aku Tidak Tidak Berdosa Sekecil Apapun Sehalus Apapun Dosa Itu Terutama Pada Waktu Waktu Saya Ada Dihadirat Tuhan Pada Malam Hari Atau Dini Hari Yang Saya Pandang Sebagai Prime Time Untuk Menyampaikan Permintaan Yang Prioritas Ini Yang Saya Jadikan Prioritas Sudah Minta Begitu Saja Ternyata Masih Saja Meleset Masih Saja Gagal Saudaraku Bukan Melakukan Dosa Besar Yang Memalukan Tapi Dosa-dosa Kecil Yang Itu Tetap Melanggar Kekudusan Tuhan Ketidak Tulusan Kesombongan Terselubung Masih Saja Saya Lakukan Tapi Tetap Saya Berjuang Saudara Saya Sering Membayangkan Kalau Aku Berdiri Di Hadapan Tahta Allah Bapak Di Hadapan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus Dimana Semua Makhluk Telanjang Di Hadapan Allah Apakah Dia Mendapati Masih Ada Kesalahan Di Dalam Diriku Dan Selagi Aku Masih Memiliki Jantung Yang Berdetak Nabi Yang Berdenyut Aku Berjuang Untuk Bisa Membuang Semua Hal Yang Tuhan Tidak Berkenan Dan Ini Saya Bagikan Kepada Saudara Saya Makhluk Seperti Saudara Walaupun Saya Pendeta Jabatan Pendeta Saya Tidak Memberikan Imunitas Terhadap Dosa Jabatan Pendeta Saya Tidak Memberikan Imunitas Terhadap Kesombongan Harus Berjuang Untuk Membunuh Kau Terhadap Dosa Step By Step Sudara Datang Ke Gereja Tapi Kau Sudah Hidup Dalam Dosa Perjumah 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 Kedatangan Muka Gereja Tidak Ada Nilainya Sama Sekali Kalau Sudara Tidak Bertobat Tapi Pertobatan Setiap Hari Dari Segala Hal Yang Tuhan Tidak Kehendaki Membuat Apapun Yang Kau Lakukan Menjadi Bernilai Kedatangan Muka Gereja Doamu Pujian Penyembahan Ketika Kau Membagi Uang Untuk Seseorang Ketika Kau Membagi Milik Untuk Orang Yang Kekurangan Menjadi Bernilai Karena Kesucian Hidupmu Tapi Kalau Sudara Tidak Hidup Di Dalam Kekudusan Pujian Penyembahan Doa Kekirja Bahkan Uang Sebesar Apapun Sebanyak Apapun Yang Kau Bagikan Kepada Orang Lain Tidak Membuat Tuhan Senang Taukah Sudara Kesucian Sudara Akan Membuahkan Perilaku Perilaku Yang Elok Di Mata Allah Walaupun Bukan Dalam Jumlah Besar Secara Finansial Walaupun Anda Bukan Seorang Pendeta Seorang Aktivis Gerija Tapi Apapun Yang Sudara Lakukan Menjadi Persembahan Yang Benar Benar Menyenangkan Tuhan Di Tengah Tengah Dunia Yang Jahat Di Tengah Tengah Dunia Yang Jahat Seperti Zaman Nuh Yang Alkitab Katakan Di Kejadian Pasal Nama Hati Tuhan Pilu Dan Menyesalah Tuhan Karena Ia Telah Mencepakkan Manusia Ada Seorang Bernama No Dan Dikatakan Dalam Firman Tuhan Anak Ini Akan Memberikan Penghiburan Penghiburan Bukan Hanya Untuk Manusia Tapi Untuk Tuhan Ada Penghiburan Tuhan Masih Menemukan Orang Orang Yang Menyukakan Hati Tuhan Yang Menghibur Hati Tuhan Jangan Main Main Dengan Dosa Serius Berurusan Dengan Allah Sudaraku Sekalian Dengan Tuhan Yang Hidup Mulailah Dengan Catatan Hidup Yang Baru Goreskan Sejarah Hidup Yang Baru Yang Akan Disimpan Tuhan Yang Dikatakan Doa Bukan Bukan Hanya Kalimat Tapi Percakapan Dengan Tuhan Kehidupan Yang Sudara Jalani Yang Menjadi Persembahan Di Perdupaan Emas Di Hadapan Allah Tuhan Tidak Ingin Sudara Ikut Masuk Dalam Celaka Murga Allah Yang Ditimpakan Itu Tetapi Kalau Sudara Tidak Bertobat Tuhan Tidak Bisa Menghindarkannya Karena Tuhan Memiliki Tat Tanam Dia Penuh Kasih Tapi Dia Juga Adil Dia Sayang Sudara Tapi Tuhan Tidak Akan Bisa Menghindarkan Sudara Dari Hukuman Kalau Sudara Hidup Di Dalam Dosa Darah Yesus Yang Ditumpahkan Bukan Hanya Membuat Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Dianggap Tidak Ada Atau Kita Diampuni Tapi Tuhan Juga Memberi Kepada Kita Potensi Untuk Bisa Menghapus Semua Kodrat Dosa Di Dalam Diri Kita Dan Menjadikannya Kodrat Ilahi Roh Kudus Akan Menolong Kita Untuk Itu Yang Karenanya Kita Menjadi Orang Kristen Yang Karenanya Kita Ke Gerja Seperti Saat Ini Supaya Kita Dinasehati Saudara Jangan Saudara Tidak Berhenti Berbuat Dosa Kalau Tuhan Menyuruh Saya Menyampaikan Pesan Ini Kalau Tuhan Menyuruh Saya Menyampaikan Nasihat Ini Karena Diantara Saudara Adalah Orang Orang Yang Akan Dihukum Kalau Tidak Berhenti Berbuat Dosa Ada Murka Allah Dan Saudara Tidak Tidak Bisa Mengendari Murka Itu Kalau Saudara Tidak Berhenti Berbuat Dosa Pasti Sementara Saya Berbicara Ini Roh Kudus Juga Bicara Kepada Saudara Masing Masing Saudara Kedengar Dua Suara Di Dalam Hatimu Satu Suara Berkata Bertobatlah Berhentilah Berbuat Dosa Tetapi Ada Suara Lain Mengatakan Forget it Jangan Dengar Kota Itu Kau Masih Punya Kesempatan Berubah Nanti Nanti Saja Dan Iblis Akan Terus Mendorong Anda Menunda Mendelay Supaya Bisa Mengcancel Anda Menunda Menunda Supaya Anda Bisa Membatalkan Dan Betapa Mengerikan Itu Saudara Hari Ini Saya Berkhutbah Pada Pagi Hari Dengan Judul Jalan Sepi Jalan Dalam Kekudusan Itu Jalan Sepi Jalan Tuhan Itu Seperti Restoran Yang Tidak Laku Seperti Jalan Buntu Tapi Tidak Buntu Karena Di Ujung Jalan Sepi Itu Ada Padang Hijau Yang Tak Bertepi Saudara Harus Bertobat Jangan Sombong Saudaraku Jangan Merasa Fine Fine Atau Aman Aman Saja Firman Tuhan Mengatakan Kalau Ada Seorang Melihat Saudaranya Berbuat Dosa Yaitu Dosa Yang Tidak Mendatangkan Maut Taklah Ia Berdoa Kepada Allah Dan Dia Akan Memberikan Hidup Kepadanya Yaitu Mereka Yang Berbuat Dosa Yang Tidak Mendatangkan Maut Ada Dosa Yang Mendatangkan Maut Tentang Itu Tidak Kukatakan Bahwa Ia Harus Berdoa Karena Dosa Yang Mendatangkan Maut Tidak Bisa Diampuni Semua Kejahatan Adalah Dosa Tetapi Ada Dosa Yang Tidak Mendatangkan Maut Selama Dosa Itu Diselesaikan Tetapi Kalau Seseorang Memiliki Kudrat Dosa Di Dalam Dirinya Dan Tidak Diselesaikan Dosa Itu Menjadi Kekal Amin Kekal Kekal Jangan Kekal Kekal Kekal